Intro Halo guys Annyeonghaseyo Di video kali ini udah jelas banget Aku mau bikin korean look kayak gini Ini terinspirasi dari Suyu di Twice Yang MV nya itu Alcohol free Nah kalau kita lihat Suyu ini pake makeupnya tuh Kayak pinkish makeup gitu ya Bisa dilihat dari eyeshadow, blush on Dan lip productnya Ini dia dominan warna pink, peach gitu ya Terus yang pasti alisnya coklat Dan yang jelas ini Korean banget ya Karena ya bener dia orang Korea Kalau aku kan orang Indonesia Jadi aku hanya mengikuti Cara bermakeupnya mbak Suyu ini Tapi kita aplikasikan di wajah yang Indonesian ASEAN kayak gini Dan untuk Korean look kali ini Hampir semua produknya aku pake dari Nesivik Dan di video ini juga aku bakal jelasin sedikit Terus juga aku nge-review sedikit lah ya Tentang si Nesivik ini Yang bakal aku pake dari complexion sampe ke lip tintnya So we don't have any for the do Let's get started Sebelum makeupan aku mau tunjukin ke kalian Ini dia boxnya yang dari Nesivik Ini lucu banget tuh Dan di dalamnya udah ada beberapa makeup yang bakal aku pake buat makeup inspired ini Nah pertama-tama aku mau pake cushion Nesivik dulu Lihat ini kotaknya kayak gini ya Nah disini aku punya dua warna Ini aku punya warna vanilla sama warna sand Nanti kita coba yang mana yang cocok di aku ya Kayaknya kalo yang vanilla ini terlalu terang Jadi kita bakal coba yang sand dulu ya Ini dia dalamnya Untuk ukuran cushion ya dia gak terlalu tebel gitu Karena biasanya aku sering banget nemuin cushion yang ini tuh tebel banget gitu Dan ini dia dalamnya Dia ada kacanya gini Dan ini masih ada segelnya Terus ini puffnya Dan kalo kita buka di dalamnya lagi Ini bakal ada segelnya lagi nih kayak gini Jadi aman banget ya guys Tuh dia ya Ini yang nomor 43N yang sand Terus kacanya juga ini bisa dibuka gini ya Jadi lebih jernih gitu Dan ini yang untuk nomor 23N Ini warna vanilla Ini cocok buat kulit yang cenderung kuning langsat gitu Yang lebih light warnanya Dan ini dia perbandingan warnanya ya Jadi Cinecific ini punya 4 warna cushion Dan aku pilih warna yang ini Tuh kayak lebih cocok ke yang 43N ya kalo aku ya Nah aku bakal coba yang vanilla Ini aku swatch ke mukaku Terang banget ya Terang banget ya Keliatan ya Ini yang warna Sand Tuh Gua kuning banget Keliatan gak So aku bakal pake yang Aku bakal pake keduanya sepertinya Tapi kita taruh di tempat yang berbeda gitu ya Aku ambil dulu ini yang sand Wow Kalian bisa liat ini bekas jerawatku ada ya disini ya Kita perhatiin sama di bagian hidung ini Aku bakal pake dulu sih Yang nomor 43 ini Wow Perhatiin Kayak langsung ilang gitu Gila coveragenya luar biasa sih Dan ini tuh sekali dark Ini bisa ngeratain tuh Liat Hilang gitu bekas jerawatnya Wow Kalian bisa liat ini before afternya Ini yang sebelum Warna kulitku tuh agak emang kurang rata ya warnanya Jadi di bagian bawah mata juga agak gelap Kalian bisa liat yang ini Terus teksturnya juga enak banget Gampang banget di blend Dan hasil akhirnya tuh semi matte gini Cantik banget ya Ini cocok banget buat kita bikin makeup-makeup Korea Yang kulitnya itu gak matte Tapi kayak semi matte Dan ada glossinya glowing gitu ya Glowing sehat Terus kita bisa simpulin juga Ini tuh high coverage Karena kalian bisa liat kan nih Bekas jerawatku kayak Super duper ilang gitu loh Dan bagian bawah mataku yang agak hitam Juga ketutup dengan sempurna Perhatiin deh Terus dia juga punya kandungan spare powder Yang dapat menyerap minyak berlebih di wajah Jadi cocok banget buat kalian yang kulitnya oily atau kombinasi gitu Dan yang terpenting dia udah mengandung SPF 50 PA++ Jadi kulit kita bisa terlindung juga dari paparan sinar matahari dan polusi Terus di muka ini hasilnya tuh enak banget Ringan kayak gak pake cushion atau foundation ya Ini enak banget dipake buat sehari-hari juga bakal tetep nyaman Aku bakal tambahin si Nesific Cushion juga Yang nomor 23 yang vanilla Ini buat di bagian-bagian yang perlu di highlight Kayak bagian bawah mata Ini aku coba ya Kalau kalian pakenya di double-double kayak gini Ini udah jelas banget Coverage-nya bakal bener-bener ada High coverage gitu ya Bahkan bekas jerawatku pun ketutup gitu Yang warnanya hitam-hitam bakal ketutup Nah kalau kita lihat Suyu ini dia pake blush on Yang warnanya agak pink gitu Terus dia pake warna yang senada buat mata dan bibirnya juga Oke langsung kita eksekusi Nah disini aku punya 2 juicy mood blushernya Nesific Ini tuh dia bentuknya kayak krim gitu Nah ini untuk yang nomor 03 Grapefoot Soda Dan ini tuh dia ada kacanya gitu Jadi enak banget kalau kalian buat bawa traveling gitu Jadi gak perlu bawa kaca lagi Dan ini dia yang warna berry blossom Jadi si juicy mood blusher ini Dia punya 3 warna Ini warna 1 Ada warna 2 Peach Candy Dan ada warna 3 Ini yang grapefruit soda Jadi warnanya cantik semua ya Ini agak pink Ini agak peach pink gitu Cantik banget Dan aku bakal pake yang nomor 03 Yang grapefruit soda Dan dia ini tuh lembut banget Creamy gitu Ini lumer gitu loh Kalau diginiin tuh lumer ke jari Tapi setelah di apply Di pipi Dia bakal sedikit lebih matte Cantik banget Warnanya natural buat sehari-hari Aku bakal bawa ini ke bagian depan sini Dan dia tuh ditempatkan di pipi gitu ya Kalau si mbak suyu ini Kalian liatkan betapa gampangnya Aku ngeblend si blushernya ini Pake jari doang loh Dan dia gak ngegeser Complection yang udah aku pake sebelumnya Aplikasiin ke sebelah juga Kalau kalian mau aplikasiin Pake sponge atau beauty blender Ini juga bisa banget Dan bakal lebih ngeblend gitu loh Cantik Tapi kalau pake jari ini juga udah bagus banget sih tuh Kayak bisa aja gitu Gampang gak perlu pake tools Aku bakal sedikit tambahin si nomor 1 Yang berry blossom ini Biar lebih pink gitu Karena sebenernya yang ini udah bagus Cuma kurang ketara gitu kayaknya ya Kita pakein yang warna pink ini Biar warnanya jadi ngeblend pink peach gitu Tuh kan Cakep Aku bakal pake juga di bagian mata Pake yang nomor 1 Yang berry blossom Of course aku bakal campur juga Biar sama kayak di pipi ya Itu easy to blend Gampang banget ya Buat ngeblend dia Gak gampang ngeblok-ngeblok gitu loh Aku bakal campur nih Pake yang nomor 03 Gampang warnanya yang nomor 03 Aku pakein ke bawah mata juga Gitu Nah ini dia aku udah set muka aku Terus udah aku tambahin sedikit powder blush Terus udah pake alis juga Nah disini aku mau pake si eyelinernya ini Eyelinernya Nesific Tuh Dia ada kotakannya kayak gini Ini warna 01 yang wonder black Ya nama produknya ini Nesific all day wonder proof pen liner Jadi dia ini punya brush tip yang fleksibel dan presisi Ini gampang banget ya Jadi gunainnya dan cocok buat pemula Terus warna hitamnya pekat banget Dan dia ini waterproof terus juga smudge proof Tahan seharian Alkohol dan paraben free Cocok untuk yang punya mata sensitif Terus juga mengandung rose ekstrak dan peptide Yang dapat membantu menutrisi kulit di sekitar mata Terus aku bakal tambahin sedikit warna coklat tua Buat bikin ilusi natural gitu Di atas eyelinernya Dan di bawah mata juga Biar matanya lebih keliatan besar gitu ya Nah ini dia matanya Tinggal kita pakein bulu mata palsu ya Yang natural Atau kalo gak mau pake bulu mata Juga bisa pake maskara aja Nah terakhir aku mau pake lip tin Lip tinnya si Nesific ini Supaya itu lucu banget menurut aku Karena hasilnya tuh di bibir tuh glossy Tapi gak lengket dan gak bikin kerasa pake lip tin gitu Jadi ringan banget di bibir Si lip tin ini punya kandungan skull and oil Untuk menjaga kelembaban bibir sepanjang hari Dan memberi kesan bibir yang lebih sehat Jadi glossynya tuh gak lebay gitu Cuma kayak sehat aja gitu Nah jadi ini dia boxnya itu bening gitu Dan lucu banget Dia ada tulisan glossy moodnya Terus disini juga ada tulisan Nesific Dan warnanya tuh kayak hologram gitu Tulisan Nesificnya Dan untuk bagian dalemnya Dia tuh kayak gini Botolnya bening Dan ininya tuh warna pink Kayak semua produknya Nesific Ini warnanya tadi pink ya Karena emang lucu banget gitu Kayak Korean style banget ya kan Untuk ujungnya dia seperti ini Kayak sponge pada umumnya Dan ini tuh pas gitu ya panjangnya Gak kepanjangan dan gak kependekan juga Si Nesific Glossy Mood Lip Tin ini Punya 5 warna ya 5 shades Ada Mellow Peach Apricot Jam Apple Romance Silky Figs Dan My Heart Jadi aku disini punya 2 2 warna Yaitu ada si Apple Romance Sama Silky Figs Dan aku bakal pake 2 ini Buat dijadikan ombre lips Nah aku bakal ombre kedua lip tin yang aku punya ini Pertama Aku bakal pake nomor yang 04 Yang Silky Figs Buat ke seluruh bibir aku Warnanya tuh pink cantik Natural banget Dan ini tuh Dia melembabkan banget ya Menurut aku Si formulanya ini Dan aku bakal ombre pake nomor 3 ini Apple Romance Yore cakep banget ini Dan ini dia hasilnya guys Kalian suka gak? Sumpah ini tuh kayak Korean makeup Yang bener-bener Korean makeup Oke makeup ini aku terinspirasi dari Si Twice ya Yang Suyu ini Aku gak tau si bacanya gimana Tapi tulisannya Suyu gitu ya Mohon maaf banget kalo salah bacanya Nah ini dia hasil lahirnya Aku udah finishing juga alias benerin kru dong ya Itu kayak udah Ini ungi korea Anjong aseo gitu ya Buat yang nanya Ini produknya Nesivik Lengkap beli dimana? Kalian bisa beli produknya Nesivik ini Di e-commerce Atau di websitenya Nesivik langsung Oke kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa komen di bawah Dan like juga video ini pastinya So thank you for watching I'll see you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax